Kucing Telinga Lipat Skotlandia Kucing Telinga Lipat Skotlandia, bahasa Inggrisnya, Scottish Folchette, dahulu bernama Flops, adalah salah satu ras kucing alami yang berasal dari Skotlandia. Ciri khas dan keunikannya adalah terdapat pada telingnya yang melipat, sehingga ras ini disebut dengan kucing berwajah burung hantu atau kucing cowpari. Namun, beberapa kucing telinga lipat Skotlandia ada yang lahir dengan telinga yang tidak terlipat, yaitu telinga yang tegak dan meruncing seperti kucing biasanya. Sejarah, kucing telinga lipat Skotlandia pertama kali adalah bernama Susie, yang merupakan kucing berbulu putih dan juga memiliki penampilan dengan telinga yang melipat. Pada tahun 1961, Susie ditemukan di area pertanian di Percher, Skotlandia oleh seorang petani. Ketika itu Susie sedang hamil, dan kemudian ia melahirkan anak-anak kucing yang memiliki bentuk telinga yang sama dengan Susie. Kemudian, salah satu anaknya Susie diadopsi oleh William Rose dan istrinya yang bernama Mary, yang merupakan tetangga petani tersebut yang juga merupakan seorang pencinta kucing. Awalnya ras ini diberi nama Flops, yang merupakan singkatan dari Floppy Ear, dan berubah nama pada tahun 1966 dengan nama Scottish Fall. Pada tahun 1966 juga di Inggris, Rose mendaftarkan ras kucing ini kepada Governing Council of the Chet Fancy, GCCF, dan memulai untuk mengembangkan ras telinga lipat Skotlandia dengan bantuan seorang ahli genetik bernama Pat Turner. Pada tahun 1969, program pengembangan tersebut telah melahirkan 76 ekor anak kucing telinga lipat Skotlandia, dengan 42 ekor bertelinga melipat dan 34 ekor bertelinga meruncing, sehingga dapat disimpulkan bahwa gen telinga melipat lebih dominan. Dalam program pembiakan tersebut, Susie hanya melahirkan seekor anak kucing bertelinga melipat dengan nama Snooks yang segera dikebiri setelah dilahirkan. Setelah Snooks berusia 3 bulan, Susie mati tertabrak mobil. Akhirnya, Susie telah ditetapkan sebagai nenek moyang dari ras telinga lipat Skotlandia. Pada tahun 1971, GCCF kemudian menghapus ras telinga lipat Skotlandia dari daftarnya dengan alasan gen yang belum stabil. Selanjutnya, kucing telinga lipat Skotlandia diekspor ke Amerika Serikat dan program pengembangannya berlanjut ke disana. Di Amerika Serikat, kucing ini dipersilangkan lagi dengan ras bulu pendek Britannia Raya dan ras bulu pendek Amerika. Dan akhirnya ras ini sudah memiliki gen yang stabil. Karakteristik, kucing telinga lipat Skotlandia adalah kucing berbadan sedang, dengan berat badan jantan sekitar 4-6 kg dan betina sekitar 2,7-4 kg. Kucing telinga lipat Skotlandia memiliki kepala yang bulat, mata yang besar dan bulat, hidung yang pesek, serta leher dan kakinya pendek. Ras ini juga terdapat dua versi, yaitu bulu panjang dan bulu pendek. Temperamen Kucing telinga lipat Skotlandia adalah kucing yang baik, ramah, tenang, dan senang. Kucing telinga lipat Skotlandia juga merupakan kucing yang bersahabat, senang bermain, cukup cerdas, memiliki suara yang lembut, dan mudah beradaptasi. Keunikan lainnya dari kucing telinga lipat Skotlandia adalah kucing ini tidak dapat mendengkur, dapat tidur terlentang, serta senang duduk dengan dua kaki belakang yang lurus dan dua kaki depan yang berada di perut. Kesehatan Kucing telinga lipat Skotlandia adalah kucing yang rentan terhadap penyakit, seperti penyakit-penyakit ginjal polikistik, pertumbuhan kista pada ginjal, dan kardiomiopati, kelainan jantung. Harapan hidup kucing ini dapat mencapai sekitar 15 tahun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!